Pendekar bayangan setan jilid 31 tamat. Tan Kiabeng sudah ada dua kali menemui serangan senjata rahasia yang sangat beracun ini, kali ini mendadak. Menemuinya kembali, di atas gunung Butong Sanhal ini membuat kegusarannya benar-benar memuncak. Mendadak tubuhnya mencelat ke tengah udara kemudian melesat ke arah berasalnya serangan jarum-jarum beracun itu. Siapa sangka ketika tubuhnya melayang turun di sana, keadaan di sekeliling tempat itu sunyi senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Ketika ia sedang berdiri termangu-mangu merasakan keheranan atas kejadian ini, mendadak telinganya dapat menangkap suara genta di atas kuil Sam Ching Kong dibunyikan bertalu-talu diikuti suara jeritan ngeri serta bentakan gusar bergema saling susul-menyusul, ia tahu peristiwa yang tidak diinginkan sudah terjadi. Dengan cepat ia putar badan, anjotkan badannya siap-siap lari menuju ke istana Sam Ching Kong. Mendadak terdengarlah suara seorang yang tua dan serak dengan sangat dingin dia menegur orang, partai Butong Pei kami tiada ikatan sakit hati dengan dirimu, mengapakah sudah turun tangan telengas kepada anak murid partai kami apakah kau kira dari kuil Sam Ching Kong sudah tak ada orang yang bisa menyelesaikan dirimu. Mendengar perkataan itu Tan Kiya Beng benar-benar merasa sangat terperanjat ketika ia menyapu sekeliling tempat itu maka ditemuinya pada saat ini dia sudah berada di tengah kepungan sembilan orang Toosu tanpa disadari olehnya. Ketika ia memperhatikan lebih teliti lagi, maka tampaklah di antara kesembilan orang Toosu itu kecuali Sang Toosu tua berwajah merah padam dengan usia 60 tahunan, sisanya merupakan pemuda yang baru berusia 3, 4, 10 tahunan. Jelas mereka adalah jago-jago pilihan dari partai Butong Pei. Melihat para Toosu-Toosu itu dengan tangan kiri menuding ke depan, pedang di tangan kanannya diangkat ke sebelah kanan dan setiap orang berjalan mendekat dengan wajah yang serius, tak terasa lagi hatinya merasa cemas. Hei! Tooti yang sekalian sudah salah menganggap orang teriaknya keras. Lebih baik kalian cepat-cepat kembali ke kuil untuk menghadapi musuh tangguh, Chai Hai sama sekali bukan musuh kalian, HMM. Jika bukan musuh kenapa kau melukai 4 orang anak murid kami? Hei! Hei! Bila kau adalah musuh kami kemungkinan sekali kuil Sam Ching Kong pun akan kau hancurkan semua Sang Toosu tua yang berwajah merah itu setelah menyelesaikan kata-katanya, tidak menanti Tan Kiya Beng membuka mulut lagi pergelangan tangannya yang kuat segera digetarkan mengirim segulung hawa pedang yang tajam menembusi angkasa. Segulung hawa pedang yang sangat dahsyat serasa berjuta-juta gulung angin dingin segera mengurung sekeliling tempat itu dengan rapat sekali. Tan Kiya Beng kenal dengan jurus serangan ini yang merupakan jurus Ye U Heng Hang Uang atau hujan meling angin mengemcang dari ilmu pedang Butong Pei hatinya benar-benar merasa bergidik. Ia tak berani berlaku ayal lagi, kakinya bergerak dengan mengambil posisi Chie Yat Seng mendadak pundaknya menekan ke bawah diiringi perputaran badannya ke samping. Kriying dengan menimbulkan suara nyaring seru lingpet, Giyok Chie-nya, tahu-tahu sudah dicabutnya keluar dengan menggunakan jurus Jun Hang Hwe E Sye atau merah membara terbang melayang tubuhnya maju ke depan dengan diiringi cahaya tajam yang menyilaukan mati. Ia memunahkan datangnya serangan tersebut. Sisanya delapan orang Toon Sub pun segera menggerakkan pedang menyerang musuhnya sesaat kemudian seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan hawa pedang yang berdasir susul-menyusul diikuti angin dingin yang serasa menusuk tulang barisan pedang. Lu Kang Kiam Tin sebagai ilmu pusaka partai Butong Pei dengan cepat kerahkan keluar, sembilan orang berkelebat saling tutup menutupi, hawa pedang serasa ambruk ya gunung menekan ke bawah dari empat penjuru. Saat ini Tan Kia Beng merasa cemas bercampur gusar, di dalam keadaan kepepet terpaksa ia mainkan seruling pualamnya menurut ilmu simpanan perguruan teh lengkau sedang dalam hati diam-diam memaki ketololan dari tosu-tosu itu. Pengobralan tenaga dalam secara percuma ini bukankah sama saja dengan menggali liang kuburan buat diri sendiri? Dugaannya sedikit pun tidak salah tosu berwajah merah ini adalah sute dari lenghang tootiyang yang bernama Wejan tootiyang, sedang ke delapan tosu berusia pertengahan itu adalah jago-jago pilihan di antara anak murid angkatan kedua kini. Bukannya mereka mengurusi peristiwa yang terjadi di kuil Sam Ching Kong sebaliknya malah datang menghadapi Tan Kia Beng kerugiannya kali ini benar-benar sangat besar sekali. Tetapi Wejan tootiyang sama sekali tidak pernah berpikir sampai di situ disebabkan pada beberapa hari mendekati ini berturut-turut datang tanda bahaya dari serangan musuh secara berantai, maka baik siang maupun malam mereka selalu harus melakukan penjagaan yang sangat ketat. Kebetulan sekali di dalam keadaan seperti itu Tan Kia Beng datang berkunjung bahkan sejalan pula dengan Gientumolei Golun tidak dapat menyalahkan lagi pada tosu-tosu butongpe itu yang menganggap dia pun merupakan jagoan pihak musuh. Pada waktu itu barisan pedang tersebut semakin berputar semakin cepat lingkaran kepungan pun semakin lama semakin menyusut kecil. Dari empat penjuru terasa hawa pedang menyambar selapis demi selapis membentuk jala perangkap yang amat kuat. Di mana cahaya gemerlapan berkilauan serasa beribu-ribu ekor ular perak bersama-sama menerjang ke depan hampir boleh dikata sekalipun hujan deras sulit untuk menembusi benteng pertahanan ini. Bila mana bukannya Tan Kia Beng mengerti ilmu pedang dari berbagai aliran, kemungkinan sekali sejak tadi dia sudah terluka di bawah kepungan barisan pedang itu. Dalam keadaan cemas bercampur heki ilmu seruling wujan cinghun sem sihnya segera dilancarkan bentaknya keras, kalian tosu-tosu bau yang tidak tahu diri, benar-benar kalian kerbau dungu semua. Ayo cepat pinggir di tengah kepungan beribu-ribu rentetan hawa pedang yang tajam mendadak tersundul keluar segulung cahaya tajam yang membumbung tinggi ke angkasa, seketika itu juga hawa pedang buyar bagaikan pecahan ombak menumbuk pantai, dan terbentuklah sebuah celah sebesar 1-2 kaki persegi. Para tosu yang ada di sekeliling tempat itu dengan perasaan terperanjat segera pada mengundurkan dirinya ke belakang, barisan pedang jadi kacau berantakan. Tan Kia Beng sesudah berhasil menerjang hancur kepungan yang sangat rapat itu mengambil kesempatan tersebut telapak tangan kirinya lantas menekan ke depan mengirim segulung angin pukulan kencang. Tiga orang tosu yang berada paling depan menjeret kaget, segera mundur ke belakang sejauh 7-8 dipak ke belakang dengan sempoyongan, pedangnya terpukul pental dari cekalan. Ilmu pukulan Jiebek Kunien Kan Kunso-nya ini benar-benar luar biasa sekali baru saja jurus serangan tersebut digunakan sampai setengah jalan sebuah barisan pedang Kiyokong Kiam Tin yang sangat terkenal bagi partai Butong Pei sudah berhasil kena dihantam jebol. Menggunakan kesempatan sewaktu para tosu itu dibuat gelagapan saking terkejutnya itulah Tan Kia Beng dengan gerakan tubuh yang cepat laksana kilat sudah menerjang keluar dari kepungan barisan pedang tersebut dan langsung lari ke atas kuil Sam Ching Kong. Setibanya di depan beranda kuil tampaklah lima, enam sosok maya tosu menggeletak di sana sini memenuhi permukaan tanah, lenghang tooti yang dengan wajah yang serius berdiri dengan angkernya di depan kuil. Suasana di belakang tubuh tosu tua itu amat hening tak kedengar sedikit suara pun berpuluh-puluh orang tosu. Bersama-sama berdiri dalam siap kesiagaan di sekeliling beranda tersebut. Berhenti mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang memenuhi angkasa. Saat ini seruling pek Giyoktai dari Tan Kia Beng sudah disimpan kembali, tubuhnya segera miring ke samping sambil mengirim sebuah pukulan menghantam ke arah datangnya serangan tersebut. Dengan menimbulkan suatu dengungan keras, kedua batang pedang tersebut segera tergetar keras sehingga hampir terlepas dari cekalannya. Orang yang baru saja melancarkan serangan ke arah Tan Kia Beng adalah dua orang tosu yang berusia pertengahan, melihat serangannya kena tertahan mereka tertawa dingin, pedangnya dengan mengikuti perputaran tersebut, dengan menimbulkan cahaya kehijauan yang menyilaukan metu dengan ganasnya kembali menyerang datang. Melihat kejadian itu Tan Kia Beng segera mengerutkan alisnya kencang-kencang, baru saja ia bermaksud hendak mengumbar hawa amarahnya, mendadak terdengarlah lenghang toot yang membentak gusar, berhenti. Menghadapi tamu terhormat kalian berdua berani bertindak kurang ajar ha? Ayoh mundur cepat kedua orang tosu itu sewaktu mendengar suara bentakan dari ciang bunjingnya, buru-buru menarik kembali serangannya dan menyingkir ke samping. Perlahan-lahan Tan Kia Beng menyapu sekejap ke atas wajah kedua orang tosu tersebut kemudian dia tertawa dingin, tiada hentinya. Hehehe, Partai Butong Pei tidak malu disebut sebagai sebuah partai pedang yang terbesar tetapi kenapa manusianya seperti anjing gila semua, bertemu orang lantas menggigit setelah itu sambungnya pula, Apakah care ini pun seperti halnya dengan pelepasan senjata sudah ditetapkan oleh cawisu kalian ketika itu lenghang tooti yang sudah maju ke depan sambil menjuradi at tersenyum, Kemudian katanya, murid-muridku tak mengetahui akan kunjungan dari Tan Xiaohiap. Harapkah suka memaafkan kesalahan mereka, ha? Hehehe, jikalau bukannya Cai Hai pernah mempelajari beberapa jurus ilmu silat kemungkinan sekali pada saat ini sudah menggeletak menjadi mayat di mulut gunung partai kalian, Mendengar perkataan tersebut lenghang tooti yang jadi melengak dibuatnya belum sempat ia menanyai duduk perkara, terdengar suara ujung baju yang tersampok oleh angin. Wiyajan tooti yang dengan memimpin delapan orang toosu lainnya dengan cepat sudah berlari mendekat sewaktu dilihatnya Chiang Bunjin mereka sedang berdiri berhadapan-hadapan dengan Tan Kia Beng Dengan cepat kesembilan orang toosu itu pun pada menyebarkan diri keempat penjuru membentuk sebuah barisan pedang. Air muka lenghang tooti yang segera berubah hebat. Tadi kalian sudah pergi kemana bentaknya keren. Siaw Teh tidak becus sehingga membiarkan penjahat berhasil menerjang ke depan kuil harap Chiang Bunjin suka. Memberi hukuman, sahut Wiyajan tooti yang buru-buru sambil menjura. Perlahan lenghang tooti yang menghelana paslih, ia tidak berbicara lagi sebaliknya kepada Tan Kia Beng ujarnya. Tempat ini bukan tempat untuk berbicara mari kita bercakap-cakap di dalam ruangan saja dengan memimpin Tan Kia Beng. Toosu itu langsung masuk ke dalam ruangan Wiyajan tooti yang beserta kedelapan toosu lainnya yang melihat kejadian itu cuma bisa saling bertukar pandangan sambil berdiri terkesima. Mereka tidak mengerti berasal dari manakah pemuda tersebut. Tan Kia Beng dengan mengikuti dari belakang lenghang tooti yang lantas berjalan masuk ke dalam ruangan besar itu, setelah melewati sebuah seram di panjang akhirnya sampailah mereka di dalam sebuah ruangan yang kecil tapi megah. Toosu cilik dengan cepat menghidangkan air teh. Dari dalam sakunya lenghang tooti yang mengeluarkan sebuah medali besi yang hitam berkilat serta secarik surat lalu diberikan ke tangan pemuda itu ujarnya, So Hiap, apakah kau mengetahui asal-usul dari benda ini dengan pandangan teliti Tan Kia Beng segera memperhatikan medali besi itu, bentuk model lukisan serta kata-kata yang terukir di atasnya ternyata mirip sekali dengan medali pualam yang diserahkan si penjuri sakti Su Hei Sintou kepadanya tempo dulu, cuma saja bahannya berlainan. Membaca pula isi surat tersebut hatinya merasa semakin terperanjat, tampaklah di bagian atas tertulis empat buah kata-kata dengan warna merah darah, Kau Hun Leng Tiap. Sedang di sampingnya tertuliskan pula beberapa patah kata dengan tulisan yang kecil, Kentongan ketiga malam ini pemilik hutang akan datang menagih, hutang darah harus dibayar dengan darah, rumput anjing tidak ketinggalan benda-benda ini apakah gian tumolai yang hantar kemari tak terasa lagi teriaknya. Disebabkan situasi di dalam dunia Kangowo pada saat ini sangat tegang maka pintu lantas menutup diri untuk melatih sebuah ilmu silat, selama ini semua urusan kuil aku serahkan pada It Jan serta Wilie Jan, dua orang suteku untuk mengurusnya. Hei, siapa sangka It Jan ternyata sudah terluka di bawah golok melengkung dari pemuda suku Biau sedang Wilie Jan ceroboh sehingga terjadi bentrok dengan saw hiap, hal ini malah memberikan suatu kesempatan yang sangat bagus bagi penjahat tersebut untuk melukai lawan sambil meninggalkan surat katanya. Walaupun kali ini Butong Pei berhasil kena diterjang orang sehingga berturut-turut melupai beberapa orang senjata bebas tetapi Tan Kiya Beng tetap merasa kurang enak, buru-buru sambungnya, peristiwa ini menurut pandangan Chai Hai tentu hasil perbuatan dari orang-orang isana keburang emas, malam ini partai kalian harus mengadakan persiapan-persiapan dengan cepat lenghang toot yang mengangguk. Perkataan dari saw hiap sedikit pun tidak salah, Pinco pun mempunyai care penglihatan yang sama ia merandek sejenak kemudian sambil tertawa seram sambungnya kembali, tetapi aku rasa care penyelesaian ini memang paling tepat, Pinco hendak melihat sebetulnya kaum iblis yang lihai ataukah kaum tooti yang yang lebih umbul. Baru saja berbicara sampai di situ, mendadak horden tampak bergoyang. Wia Jan Chi dengan wajah penuh perasaan khawatir berjalan masuk ke dalam ruangan. Lapor Chiang Bun Suheng, keadaan dari Yat Jan Sute semakin buruk. Ternyata golok lengkung dari penjahat itu sudah dipolesi dengan racun ganas, mendengar laporan itu Tan Kiya Beng dalam hati merasa bergerak belum sempat dia berpikir lebih lanjut air muka serius Seleng Hang Tooti yang sudah bangun berdiri bagaimana kalau kita pergi menengok lukanya sejenak memang harus demikian jawab Seng Pemuda sambil bangun berdiri pula. Demikian berdua dengan langkah lebar segera berangkat menuju kamar Et Jan Tooti yang Tampaklah bagian dada dari Toosu tersebut sudah kena terbacok kurang lebih 3 cun panjangnya oleh babatan golok melengkung tersebut Pada saat ini mulut lukanya sudah berubah jadi merah ke hitam-hitaman sedikit darah pun tidak kelihatan menetes keluar Keadaan dari luka tersebut ternyata sama halnya dengan mulut lukanya tempo dulu hanya saja keadaan dari Toosu ini jauh lebih payah karena lukanya ada di dada Leng Haong Tooti yang melihat kejadian ini cuma bisa menggosok tangannya sendiri Sudah diberi obat tanyanya kepada Wejan Tooti yang Obat mujarab dari perguruan hampir boleh dikata sudah dicoba semua tetapi sama sekali tidak berhasiat kata Toosu itu dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat Di dalam menak Tan Kiabeng mendadak teringat akan obat pemunah pemberian perempuan cantik dari balik kabut yang didapatkan dari Saku Cui Hoa Kongcu Buru-buru ia mengambilnya keluar dari dalam Saku lalu mengambil sebutir untuk kemudian diserahkan kepada Chiang Bunjian dari Butong Pei itu Tolong Tooti yang suka memberikan pil ini untuk dicoba serunya Wejan Tooti yang dengan wajah penuh curiga memandang sekejap ke arah Tan Kiabeng Ia agaknya hendak mengucapkan sesuatu tetapi akhirnya dibatalkan Ketika itu Leng Haong Tooti yang sudah menerima pemberian obat pemunah itu dan berjalan mendekati pembaringan lalu menekan bibirnya sehingga terbuka dan menjejalkan pil tersebut ke dalam mulutnya Setelah itu ia menyuruh seorang kacu untuk memberi dua tegukan air ke dalam mulutnya Akhirnya baru ia menghela nafas panjang Lukanya sudah begini terpaksa kita pasrahkan kepada nasib saja, katanya putus asa Dalam hati Tan Kiabeng sendiri tak berani memastikan apakah racun yang terpoles di atas golok lengkung dari golun ini sama halnya dengan golok dari Cui Hoa Kongcu Karena itu ia merasa tak begitu yakin dengan obat pemunahnya Mereka berdua dengan tenangnya menanti di dalam kamar tersebut, tiga pasang metu bersama-sama dialihkan ke atas tubuh Itzjan Pooti yang menantikan daya reaksi dari obat pemunah tersebut Demikianlah kurang lebih sepeminum teh kemudian mulut luka dari Itzjan Pooti yang mulai berubah jadi memerah kembali Sedang air bercampur darah pun mengalir keluar terus dengan terasnya Aduh uh uh, tiba-tiba teriaknya keras Mendengar suara jeritan tersebut lenghang Pooti yang kegirangan Cepat bimbing dia bangun buru-buru Tankiya Beng memberi perintah Bila mana ada seseorang yang memiliki tenaga dalam sempurna suka bantu dia untuk mendesak keluar sisa-sisa racun di dalam badannya Maka kesehatannya cepat akan pulih kembali Pandangan Wiyajan Pooti yang terhadapkan Tankiya Beng pada saat ini sudah berubah Mendengar perkataan tersebut tergopoh-gopoh ia berjalan ke depan Kemudian mengerah hawa murninya disalurkan melalui jalan darah Mingbun Hiat di atas tubuh Itzjan Pooti yang Suti cepat kerahkan tenaga dalam untuk melancarkan jalannya darah di dalam badan Biarlah Iheng bantu kau mendesak keluar sisa-sisa racun yang masih tertinggal di dalam badan Serunya, Leng Hang Tooti yang melihat kejadian itu pun lantas Tahuilah keselamatannya tidak terganggu lagi Oleh karena itu ujarnya kemudian kepada seng pemuda tersebut Kita tidak usah mengganggu mereka lagi Mari kita duduk di luar saja dengan memimpin Tankiya Beng Ia kembali lagi ke ruangan yang kecil dan mungil itu Sebenarnya kedatangan dari Tankiya Beng kali ini ada maksud Hendak membicarakan soal pertemuan puncak di Gunung Uisan pada kemudian hari Tetapi berhubung Butong P sedang menghadapi serbuan musuh tangguh Dia merasa tidak enak untuk mengungkapkan persoalan tersebut dalam keadaan seperti ini Oleh karenanya bahan pembicaraan lantas dialihkan di dalam persoalan menghadapi serbuan musuh nanti malam Menurut Lenghang Tooti yang kalau memang pihak Isana Keburang Emas sudah menantang perang secara terang-terangan Maka hal ini tentu ada maksud tujuannya yang teratur Tetapi ia tidak dapat menebak sebetulnya dendam apakah yang terikat antara pihak Isana Keburang Emas dengan Partai Butong P Lalu kenapa mereka menggunakan care yang demikian kejam untuk menghadapi pihaknya Tankiya Beng yang teringat akan kata-kata dari Uiliong Tooti yang Tak terasa lagi dengan semangat berkobar-kobar ujarnya Menurut penglihatan cahihat penjagalan secara besar-besaran terhadap umat bulim sudah tiba saatnya Gerakan Istana dari pihak Keburang Emas kali ini pun kemungkinan sekali akan jauh lebih dasyat lagi keadaannya Jika dibandingkan dengan peristiwa kereta maut serta kejadian-kejadian lain Dan Partai Butong agaknya diincar sebagai sasaran yang pertama bila mana semisalnya Tooti yang tidak memandang kepandayan cahihat terlalu rendah Pada malam nanti aku hendak meminjam pengaruh dari partai kalian untuk mengadakan suatu pertempuran mati-matian Melawan kaum penjahat yang datang dari gulun pasir ini Haa 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 Tan Shaohiab terlalu merendah seru lenghang Tooti yang sambil tertawa terbahak-bahak dengan Kerasnya malam ini Partai Butong kami bisa memperoleh bantuan dari Shaohiab Hal ini sudah merupakan suatu keuntungan yang tak pernah kini waktu masih sangat pagi Tiada halangan silahkan saw hiap untuk beristirahat sebentar di dalam kamar tamu Sedang pinca pun hendak melakukan persiapan yang perlu untuk menghadapi pertempuran malam nanti Tan Shaohiab pun tahu bahwa pertempuran pada malam nanti menyangkut jatuhnya Partai Butong di kemudian hari Memang sepatutnya lenghang Tooti yang mengadakan suatu persiapan yang sangat teratur, kuat dan teliti Kini dirinya adalah orang luar bagaimanapun terasa tidak enak bila mengganggu terlalu lama Oleh sebab itu ia lantas bangun berdiri untuk memohon pamit Tooti yang silahkan berlalu untuk sementara Chaihai akan mengundurkan diri terlebih dulu katanya Lenghang Tooti yang tidak sungkan-sungkan lagi ia memerintahkan kacung buku di sisinya Untuk menghantar pemuda tersebut beristirahat di dalam kamar tamu Tan Kiabeng sekembalinya ke dalam kamar tamu dengan cepat lantas menjatuhkan diri beristirahat di atas pembaringan Di dalam hati tiada hentinya dia memikirkan beberapa bersoalan yang menyangkut gerakan dari isana ke hurang emas Di mana secara mendadak mereka hendak melancarkan serbuannya terhadap partai Butongpei Pertama, bila mana semisalnya pihak isana ke hurang emas ada maksud hendak menjago seluruh daerah Tionggoan Maka mereka bisa mengandalkan kepandaian silatnya untuk menaklukan para jago-jago yang ada Dan tidak perlu menggunakan care yang paling keji untuk melakukan suatu pembunuhan masal Kedua, bagaimana semisalnya mereka ada ikatan dendam dengan orang-orang bulim di daerah Tionggoan Maka paling banyak terhadap satu, dua partai saja Bagaimana mungkin menjerat pula partai-partai serta perguruan-perguruan yang lain? Ketiga, pada masa-masa yang lampau pihak isana ke hurang emas terus-menerus berusaha untuk mendapatkan daftar hitam tersebut Mengapa pada masa-masa mendekat ini sama sekali tidak kelihatan sedikit gerak ampun apakah mereka sudah memperoleh sebagian dari daftar yang lain? Berbagai persoalan ini degenan tiada hentinya berputar di dalam benah hal ini membuat kepalanya jadi pening sekali Ketika itu suara langkah manusia yang sangat perlahan serta suara ujung baju yang tersampok angin tiada hentinya berkelebat di atas genting Ia tahu pihak partai Butong P sudah melakukan suatu penjagaan yang sangat ketat dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada guna menghadapi serangan musuh tangguh Sewaktu pikirannya lagi melayang entah kemana itulah mendadak terdengar suara langkah kaki yang berat menginjak hancur genting di atas kamarnya Mendengar suara itu hatinya rada bergerak, tubuhnya dengan cepat bangun berdiri dan mencelat ke atas genting melalui jendela di sisinya Tampaklah sesosok bayangan manusia dengan gerakan yang sebat dan lincah menubruk ke bawah dari arah wuungan rumah Otankiyabeng baru saja meloncat keluar dari kamarnya Mendadak melihat dari satas wuungan rumah menubruk datang sesosok bayangan manusia Hatinya merasa sangat terperanjat sekali dalam keadaan gugup sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan melancarkan pukulan Tetapi belum sampai angin pukulannya mengenai orang itu, mendadak tampaklah bayangan itu sudah rubuh ke bawah dengan sangat kerasnya Melihat kejadian tersebut buru-buru pemuda itu menarik kembali serangannya kemudian mengulurkan tangannya ke depan menerima datangnya sang tubuh yang jatuh dari atas itu Masih untung ia menyadari keadaan yang tidak beres ini dengan cepat sehingga tidak sampai melukai orang itu bahkan cekalannya barusan ini sangat tepat sekali Tubuhnya dengan gesit berputar setengah lingkaran di tengah udara lalu melayang turun ke atas permukaan tanah dan meletakkan orang itu ke lantai Saat itulah Tan Kiya Beng baru menemukan bila orang tersebut bukan orang lain adalah salah satu dari keipang jialo yang disebut Gien Tiang Su atau si kakek tongkat perak Tio Chau Ketika itu Leng Hang To'o Tiang serta Wilie Jan To'o Tiang pun sudah pada berdatangan buru-buru To'o Su itu berjongkok dan memeriksa seluruh badannya dengan cermat Akhirnya mereka dapat menemukan kalau si orang tua itu sudah terluka dalam yang amat parah, napasnya kempas-kempis dengan susahnya Tan Kiya Beng mengalihkan pandangannya sekejap ke arah Leng Hang To'o Tiang kemudian katanya Biarlah Cai Hai tembusi dulu seluruh uratnya yang tersumbat, kemudian kita periksa lagi apakah nyawanya masih bisa ditolong atau tidak Dengan tidak membuang waktu lagi pemuda itu lantas pusatkan perhatiannya mendadak jari tangannya Laksana sambaran kilat berturut-turut menotok jalan darah Wee Im Tiong Hek Wan Yan Hie Ka Im Kiau sekalian banyak 29 buah jalan darah Serangan yang mantap serta arah jalan darah yang cepat benar-benar merupakan kepandayan yang luar biasa Hanya di dalam waktu yang singkat 7 urat 8 nadi di seluruh tubuh pengemis tua itu sudah ditepuk Sedang Tan Kiya Beng sendiri pun saking lelahnya keringat mengucur keluar dengan sangat deras Leng Hang To'o Tiang serta Wilie Jan To'o Tiang yang melihat kejadian itu diam-diam merasa kagum Mereka malu dirinya tak dapat menandingi pemuda tersebut Sedang si kakek tongkat perak Tio Chow Setelah diurut dan dilancarkan peredaran darah di badannya kesadaran pun perlahan-lahan pulih kembali Ia menghembuskan napas panjang-panjang Lalu muntahkan darah kental yang berwarna merah ke hitam-hitaman Sepasang matanya dengan tidak bersinar dipentangkan Bibirnya bergerak agaknya hendak mengucapkan sesuatu Melihat hal tersebut buru-buru Leng Hang To'o Tiang goyangkan tangannya Mencegah To'o Su itu segera memerintahkan Wilie Janci untuk memberikan dua butir pil luka dari perguruan Kemudian membawanya beristirahat di dalam kamar belakang Setelah itu baru ia putarkan badan dan ujarnya kepada Tan Kiya Beng Menurut pandangan Pinto, di sekeliling gunung pada saat ini pasti sudah dikepung rapat-rapat oleh pihak kuku Garuda Isana keburang emas Si kakek tongkat perak tentunya ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengan partai kita Sehingga ia melakukan perjalanan kemari Siapa sangka di tengah jalan mendapat hadangan dari musuh dan akhirnya kena dihajar sekali oleh mereka Perlahan-lahan Tan Kiya Beng mengangguk Perkataan dari To'o Tiang sedikit pun tidak salah jawabnya Tetapi si kakek tongkat perak merupakan salah satu dari kaipang jialo Kepandayan silatnya tentu luar biasa sekali Bagaimana mungkin dia pun berhasil dipukul sehingga terluka parah jelas di dalam gerakannya Kali ini pihak Isana keburang emas sudah membawa tidak sedikit jagoannya yang lihai dengan wajah yang serius Leng Hang To'o Tiang mengangguk Mereka berdua kembali termenung tak berbicara Mendadak di dalam benaknya Tan Kiya Beng terlintas satu urusan Kenapa selama ini tidak kelihatan batang hidung daripada Sak'i Buru-buru tanyanya kepada Leng Hang To'o Tiang Sutemu apakah ada di dalam kuil? Dapatkah mengundang kemari untuk ikut berbicara? Oh, dia saat ini ia sedang ikut seorang tiong ngelo Perguruan kami untuk berlatih ilmu pedang Melatih ilmu pedang Mendadak dia teringat kembali akan peristiwa pertemuan puncak parah jago di Gunung Ui San Di kemudian hari kembali tanyanya Di dalam pertemuan puncak parah jago di Gunung Ui San Nanti kemungkinan sekali kalian sudah memutuskan Sak'i lah yang turut Bukan sebetulnya urusan yang sangat rahasia ini Tidak seharusnya nyatakan secara langsung sekalipun kawan karib Belum tentu pihak lawan akan memberi jawaban secara langsung Tetapi dengan sifat Leng Hang To'o Tiang yang suka terus terang belak-belakan Ia sudah menganggap Tan Kya Beng sebagai orang sendiri Karena itu ketika ia ditanyai begitu ia lantas mengangguk Benar sahutnya membenarkan Cuma saja jika ditinjau dari keadaan situasi pada saat ini Kemungkinan sekali pertemuan puncak tersebut akan diundur waktunya Secara mendadak Tan Sau Hiap menanyakan urusan ini Apakah mungkin kau ada maksud untuk ikut serta Tan Kya Beng tersenyum? Ia tidak menjawab Saat itulah Leng Hang To'o Tiang baru merasa bahwa pertanyaan yang baru saja diajukan sebenarnya Kurang sesuai untuk ditanyakan dengan kepandaian silat yang dimiliki Tan Kya Beng Pada saat ini sudah merupakan seorang jagoan pedang nomor wahid Apalagi tujuh partai besar pun tidak bisa berkutik terhadap dirinya Sudah tentu ia pun punyai hak untuk ikut serta Jadi pertanyaannya tadi tidak boleh dikata sudah terlalu memandang rendah dirinya Karena itu buru-buru tambahnya Kepandaian silat maupun silat Tan Sau Hiap sudah dapat disebut sebagai seorang jago pedang nomor wahid yang paling berbakat Menurut Pinto di dalam keadaan yang bagaimanapun Janganlah kau membuang kesempatan yang baik ini Dengan sia-sia belaka Terima kasih atas pujian dari To'o Tiang jawab Tan Kya Beng sambil tertawa Sebenarnya Chai Hai merasa malu untuk ikut serta di dalam pertempuran tersebut Hanya saja sampai waktu aku kepingin ikut hadir untuk menonton Satu-satunya urusan yang membuat Chai Hai sampai sekarang masih merasa sangat rikuh Adalah soal kepergianku menuju ke gulun pasir Bila mana tiada aral melintang lagi Aku pikir di dalam waktu yang singkat ini segera akan berangkat ke gulun pasir Dengan begitu kemungkinan sekali sampai waktunya aku ada sulit untuk pisahkan diri Guna datang menghadiri pertemuan puncak para jago di gunung Ui San Belum habis ia berkata Mendadak terdengar seseorang menyambung sambil tertawa keras Menurut pandangan Xiao Te Kepergian ke gulun pasir jauh lebih penting daripada mengikuti pertemuan puncak para jago di gunung Ui San Depan Tan Heng hendak berangkat Xiao Terlah ikut serta mengawani dirimu Terasa bayangan manusia berkelebat datang Sak'i dengan gagahnya sudah munculkan diri di tempat itu Mula-mula ia memberi hormat dulu kepada Chiang Bun Jin Su Hengnya Kemudian baru ujarnya kepada Tan Kya Beng sambil menjura Angin apa yang sudah membawa Tan Heng datang kemari Tadi Xiao Te sedang berlatih ilmu pedang dari Supek sehingga tidak dapat jauh-jauh menyambut harap Tan Heng suka memaafkan Sambil tersenyum Tan Kya Beng segera balas memberi hormat Haa 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 inilah yang namanya banyak adat Manusianya jadi tidak aneh teriak Sak'i kembali sambil tertawa terbahak-bahak Sekali lagi Tan Kya Beng memperhatikan tubuh Sak'i dari atas ke bawah Ia merasa sikapnya sangat gagah Tenaga dalamnya pun memperoleh kemajuan yang sangat pesat Sehingga tak terasa lagi ia pun tertawa terbahak-bahak Haa 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 pedang Sak'i yang baru saja dia sah Malam ini kau harus mencoba ketajamannya Lenghang To'o Tiang yang sepasang jagoan muda itu Mempunyai sikap yang gagah dalam hati Merasa sangat kegembira Sewaktu dilihatnya kentongan kedua sudah tiba Ia lantas putar kepala dan pesannya kepada seorang To'o Su Cilik Beritahukan kepada Su Sook serta Su Heng Bu Kelian Agar kumpul di ruangan Yen Si Tin Aku ada perkataan yang hendak disampaikan kepada mereka Setelah To'o Su Cilik itu berlalu lenghang To'o Tiang baru bangun berdiri Mari kita pun bersama-sama menuju ke ruangan Yen Si Tin Untuk berunding sebentar ajaknya kepada Tan Kya Beng Malam ini merupakan titik penentuan mati hidupnya Partai Butong P walaupun di luaran tidak kelihatan Begitu menegangkan padahal seluruh kekuatan yang ada di dalam partai Sudah dikerahkan semua bahkan seorang Tiang Elow Yang tinggal di belakang gunung dan selama ini Belum pernah mencampuri urusan luar pun ikut terkejut Dan menggabungkan diri dengan kekuatan Butong P lainnya Sekeliling gunung Butong San sudah disebarkan penjagaan-penjagaan yang ketat Kedua belah sisi kuil Sam Ching Kong pun telah dipasangi dengan dua buah barisan Kyo Kong Kiam Im yang paling dasyat khusus ditunjukkan untuk menghadapi serangan total dari jagoan isana kebuang emas Dengan mengikuti dari belakang Leng Hang To'o Tiang Tan Kya Beng pun berangkat menuju ke ruangan Yen Si Tin Kurang lebih 2-30 orang anak murid Partai Butong P dari angkatan kedua serta angkatan ketiga sudah pada menunggu di dalam ruangan Pertama-tama Leng Hang To'o Tiang memperkenalkan terlebih dulu Tan Kya Beng kepada semua orang Kemudian baru menceritakan berita penyerbuan orang-orang isana kebuang emas nanti malam Serta keputusan perguruan yang hendak melakukan pertahanan secara besar-besaran Setelah itu ia pun memerintahkan seorang To'os untuk mengundang si kakek tongkat parak Tio Chow yang sedang beristirahat untuk ikut berunding di dalam ruangan Tidak selang lama kemudian si kakek tongkat parak Tio Chow dengan mengikuti dari belakang seorang To'os ucilik berjalan masuk ke dalam ruangan Pertama-tama ia mengucapkan terima kasih dulu kepada Leng Hang To'o Tiang Kemudian baru mengucapkan terima kasihnya kepada Tan Kya Beng yang sudah mebebaskan jalan darahnya Buru-buru Leng Hang To'o Tiang bangun berdiri mempersilahkan si orang tua itu untuk ambil tempat duduk Diam-diam Tan Kya Beng memperhatikan keadaan dari si kakek tongkat parak, salah seorang dari Kepang Jialo Terasalah olehnya kecuali semangat yang masih kendor dan wajah yang letih keadaan lukanya sudah sembuh Sama sekali tidak terasa lagi diam-diam dia merasa kagum atas kesempurnaan dari tenaga dalamnya Ketika itu si kakek tongkat parak Tio Chow sudah mulai menceritakan kisahnya hingga terluka Kiranya setelah topeng dari Tai Gak Chung Chu kena diangkat, maka seluruh kekuatan dari perkumpulan Kepang Segera disebar luaskan untuk menyelidiki orang yang berdiri di belakang layar Tai Gak Chung Chu ini Dengan luasnya pendengaran serta pandangan anggota Kepang, sudah tentu tidaklah sulit untuk memperoleh semua keterangan-keterangan yang penting Sedikit pun tidak salah tidak lama kemudian mereka sudah menemukan adanya sebuah kekuatan yang mahadasyat dari gulun pasir Yang secara perlahan mulai meresap ke dalam daerah Tionggoan, bahkan gerakan mereka tidak bermaksud baik Akhirnya sesudah diadakan suatu penyelidikan yang sangat cermat oleh Hang Jien Sem Yew serta si kakek tongkat parak Mereka semakin menemukan bahwa kekuatan yang muncul dari gulun pasir ini sebenarnya bukan lain adalah perbuatan dari pihak isana kebuang emas Bahkan secara samar-samar mereka mempunyai maksud hendak membasmi seluruh partai yang ada di dalam bulim Si kakek tongkat parak setelah mendapatkan berita ini lantas berangkat ke berbagai partai untuk memberi peringatan Siapa sangka sewaktu baru tiba di bawah gunung Butong Sandia sudah bertemu dengan segerombolan manusia-manusia yang berbentuk sangat aneh Dua tiga patah kata tidak cocok, mereka lantas bentrok satu sama lainnya Tetapi baru saja bertempur beberapa jurus mendadak si kakek tongkat parak berhasil dilukai oleh sebuah pukulan yang maha aneh Untung saja dia mengetahui keadaan yang tidak beres sehingga akhirnya berhasil juga dia meloloskan diri dari ancaman bahaya maut Kedudukan si kakek tongkat parak di dalam dunia kangung tidak rendah Kepandaian silatnya pun boleh dikata sejajar dengan kepandaian silat dari Chiang Bun Jin berbagai partai Ternyata kali ini baru bergebrak sebanyak beberapa jurus saja sudah berhasil dilukai oleh pihak musuh Hal ini membuktikan bagaimana dasyatnya kekuatan pihak lawan Setelah si kakek tongkat parak menyelesaikan kisahnya, di dalam hati masing-masing orang tak terasa lagi mulai terlintas suatu bayangan hitam Mereka mulai merasa khawatir terhadap pertempuran yang akan berlangsung nanti malam Tan Kia Beng sudah sering sekelai bergebrak melawan orang-orang dari isana ke burang emas Ia merasa kecuali cilan pekong sansu serta sidara berbaju hijau yang merupakan musuh paling menakutkan Sisanya tidak lebih hanya merupakan gentong-gentong nasi belaka tetapi justru dikarenakan terlalu memandang rendah terhadap musuhnya Inilah hampir-hampir saja di dalam pertempuran nanti ia menemui cedera Waktu sedetik demi sedetik berlalu dengan cepatnya, perasaan hati para toosu yang ada di dalam kuil Sam Ching Kong pun sedetik demi sedetik ikut merasa tegang Tok tok tok, gentongan ketiga sudah tiba Hal ini seluruh orang yang ada di dalam ruangan pun mulai merasa berdebar-debar Walaupun begitu suasana tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Ui Jem Cie mulai tidak sabaran lagi Apakah para bajingan itu hanya memberikan ancaman kosong belaka? Mengapa setelah kentongan ketiga tiba, mereka belum kelihatan muncul juga Gumamnya memecahkan kesunyian yang mencekam Tiba-tiba, hee, 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 raja akhirat sudah menentukan kentongan ketiga harus mati Bagaimana mungkin kalian bisa hidup sampai kentongan keempat terdengar dari atas wubungan rumah Tau-tau berkumandang datang suara yang sangat menyeramkan sehingga mendirikan bulu Roma Kalian hidung-hidung kerbau tidak usah begitu kesusu kepingin mati Pokoknya setiap orang yang ada di dalam kuil Sam Ching Kong pada malam ini tak bakal seorang pun yang bakal hidup Perkataan yang dingin dan menyeramkan ini sepatah demi sepatah merusak hati setiap orang Di dalam keadaan terperanjat Uyai Janci segera membentak keras Bersama-sama dengan Sak'ih mereka berdua menubruk ke atas wubungan rumah Tan Kia Beng sebagai seorang tetamu sebenarnya tidak ingin munculkan dirinya terlebih dahulu Tetapi perkataan orang itu terlalu kasar dan sombong Hal ini membuat dia tanpa terasa sudah ikuti dari belakang Sak'ih meloncat ke atas wubungan rumah Baru saja kakinya menginjak genting mendadak dari sebelah kiri tampak sesosok bayangan manusia berkelebat mendatang Dan agaknya ia sedang menggape ke arah dirinya Dalam keadaan gelagapan ia tidak berpikir panjang lagi Tubuhnya segera berputar kemudian mengejar ke arah bayangan manusia itu Gerakannya ternyata amat gesit sekali Bagaikan seekor burung elang hanya di dalam sekejap saja Ia sudah melihat bila orang yang berada di hadapannya bukan lain adalah seorang yang memakai pakaian singsat Gerakan gadis itu sangat gesit Di dalam berapa kali kentongan saja tubuhnya berkelebat masuk ke dalam hutan di sebelah depan Tan Kiabeng ada maksud untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya Sepasang lengannya mendadak dikebaskan sehingga membuat tubuhnya menerjang ke tengah udara setinggi 8-9 dipa Kemudian hinggangnya menekuk bagaikan sebuah busur berganti nafas Lalu bagaikan sebatang anak panah yang terlepas busurnya melesat ke arah depan Hanya di dalam sekejap metel, tubuhnya sudah jauh lebih dekat 10 kaki dari gadis tersebut Waktu itulah mereka telah tiba di sebuah lembah gunung yang sunyi Mendadak bayangan tubuh yang berada di depan putar badan dan menghentikan tindakannya Tan Kiabeng pun pada saat yang bersamaan berhasil tiba di sana Sekali pandang saja ia sudah menemukan bila orang yang memancing kedatangannya di sana Bukan lain adalah si darah bercelana hijau lohang ing adanya Karena gadis itu pernah menggunakan jarum beracun pek cukiem uyen wietinnya untuk melukai sak ih Maka Tan Kiabeng boleh dikata tidak mempunyai rasa simpatik terhadap dirinya Heee, heee, kau memancing siawayamu datang kemari Sebenarnya ada urusan apa cepat katakan bentaknya dingin dengan wajah yang ketus HMMM orang lain bermaksud baik terhadap dirimu Buat apa kau bersikap begitu galak terhadap diriku Seru lohong ing sambil mencibirkan bibirnya dan tertawa dingin Bila mana kau tidak takut tayuh cepatlah ke tempat semula Tan Kiabeng segera mengerutkan alisnya rapat-rapat Haaa, haaa, sekalipun kau hendak memperlihatkan permainan apapun Siawayamu tidak bakal merasa juri terhadap dirimu Teriaknya lagi sambil tertawa panjang Kalau begitu sangat bagus sekali Hei aku mau bertanya kepadamu Sebenarnya kau rindu dengan Siaw Chie kami tidak Nonamu siapakah di atak terasa lagi Tan Kiabeng dibuat kebingungan setengah mati Kau tidak usah beragak pilon lagi si darah berbaju hijau Gui Cician apakah kau tidak kenal dengan dirinya Oh oh, kiranya dia karena ia dekekang oleh majikan isana keburang emas yang melarang dirinya untuk mendatangi daerah Tionggoan Kembali maka sengaja ia menyuruh aku datang kemari dan mengharapkan agarkah suka mengawalkan permintaannya Walaupun kedudukannya dengan dirinya sangat berbeda dan berada dalam keadaan bermusuhan Tetapi dia pernah menaruh budi terhadap diriku Seorang lelaki sejati harus dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk Bila mana permintaan ini bukan terlalu memaksa dan merugikan orang lain Aku pasti akan menyanggupinya Urusan ini sebenarnya tidak sukar Ia hanya mengharapkan suka berangkat ke gurun pasir Atau sejak kini tidak mencampuri urusan dunia kangung lagi dan berlatih ilmu silat selama setahun Kau bisa menyanggupi permintaannya bukan kedua urusan ini Bila mana dibicarakan memang tidak sukar Tetapi disebabkan pemuda tersebut tidak mengetahui maksud hatinya Ditambah pula keadaan di dalam dunia persilatan Pada saat ini masih banyak membutuhkan tenaganya Bagaimana mungkin dia boleh menutup diri selama setahun lamanya Tanpa ikut campur tangan di dalam urusan dunia persilatan Bukannya memberi jawaban sebaliknya Ia malah bertanya Apa maksudnya meminta aku berbuat demikian Coba kau terangkan dulu soal ini Si aku mengetahui sedikit Hanya saja disebabkan urusan ini Menyangkut pula rahasia dari isana ke hurang emas Maka aku tidak berani berbicara Heee, heee, kau tidak suka berbicara Terus terang aku pun bisa menduganya sendiri Serunya Tan Kya Beng sambil tertawa dingin Tiada hentinya Bukankah pihak isana ke hurang emas Kalian menaruh maksud tidak menguntungkan Terhadap diriku karena nonamu merasa tidak enak Kalau secara terus terang minta aku menghindar Maka sengaja ia menyuruh aku mengasingkan diri Bukan begitu? HMM soal itu sih Bukan kalau begitu Tentunya pihak isana ke hurang emas Segera akan melakukan suatu pembunuhan secara besar-besaran Terhadap seluruh partai yang ada di dalam daerah Tionggoan Karena takut aku mengacau dari tengah jalan Maka sengaja aku berangkat ke gulun pasir pada saat ini Atau mengasingkan diri Bukan begitu perlahan-perlahan loh Hang ing menghela nafas panjang Hei, jikalau kau bisa memahami kesukaran dari nona kami Itulah jauh lebih bagus lagi Lebih baik sekarang juga kau cepat-cepatlah meninggalkan Butong San sehingga jangan sampai melibatkan diri dalam kancah pertempuran yang sangat ruat ini Kemungkinan sekali malam ini partai Butong akan musnah sama sekali mendengar perkataan tersebut Tan Kya Beng segera menengadah ke atas tertawa seram Haa, haa, pihak isana keburang emas beraksi menggunakan tindakan yang nganas dan kejam untuk menghadapi orang-orang bulim di Tionggoan Asalkan aku orang syutan masih bisa bernapas Pasti tidak akan membiarkan mereka malang melintang sesuka hati Walaupun nonamu menaruh budi terhadap diriku Pada suatu hari caihai pasti akan mengbalasnya Urusan ini aku tidak bisa menyanggupi dan malam ini memandang di atas wajah nonamu Aku tidak ingin menyusahkan kau cepat pergilah Jika di kemudian hari kita Bertemu muka lagi maka sulit bagiku untuk menentukan hendak membunuh atau melepaskan dirimu kembali di dalam hatinya Pada saat ini terus-menerus menguatirkan keselamatan dari tosu-tosu yang ada di kuil Sam Ching Kong Selesai mengucapkan perkataan tersebut pemuda itu lantas putar badan untuk berlalu Siapa sangka baru saja ia berjalan dua langkah tampak bayangan manusia berkelebat Tau-tau long hang ing sudah menghadang dihadapannya lagi Heee, heee, ada pepatah mengatakan laki-laki sukar untuk dipercaya Ternyata pepatah ini sedikit pun tidak salah Serunya sambil tertawa Pada waktu-waktu yang lalu nona kami bersikap begitu baik terhadap dirimu Ternyata kau sama sekali tidak merasakannya Bahkan cuma permintaannya yang sangat kecil pun tak dapat kau kabulkan HMM Manusia yang melupakan budi dan tidak tahu diri Mendengar makian tersebut kontan saja tan kia beng menghentikan langkahnya Lebih baik kau jangan bicara sembarangan bentaknya dengan suara yang keras Aku orang sitan kecuali berhasil ditolong olehnya karena salah makan obat perangsang Sehingga lolos dari perbuatan mesum dengan perempuan cabul itu Aku sama sekali tak pernah berhutang budi apapun dengan dirinya Bagaimana kau bisa mengatakan kalau aku adalah manusia yang telah melupakan budi Apalagi permintaan ini menyangkut soal keselamatan seluruh bulim Bagaimana kau bisa suruh aku menyanggupi lohang ing segera tertawa cekikikan dengan merdunya Omonganmu ternyata benar-benar amat besar Dengan mengandalkan kekuatan seorang diri apakah bisa mengubah Takdir yang sudah ditentukan oleh Tian seorang saja yang tahu Terus terang aku beritahukan kepadamu Kepandayanmu jika dibandingkan dengan jago pedang nomor wahid dari kolong langit Si Cusulieti yang intancili yang siapa yang jauh lebih hebat Sekarang bagaimanakah keadaannya bukankah sama saja berbicara Sampai di sini mendadak ia menutup mulutnya kembali Tan Kiab yang jadi cemas mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan Tangannya dengan kecepatan bagaikan kilat mencengkeram pergelangan tangannya Bagaimanakah keadaan dari Cusulieti yang cintancili yang pada saat ini? Cepat katakan teriaknya keras Kau hendak memaksa diriku ku beritahu aku sama sekali tidak tahu HMM Aku tidak takut kau tidak suka berbicara cengkeramannya Mendadak dipercepat dan ditambah dengan dua bagian tenaga dalamnya Lo Hang Ing segera merasakan pergelangannya sangat sakit Sehingga hendak hancur semua rasanya Tak kuasa lagi paras mukanya baru bah jadi pucat Pasti bagaikan mayat, keringat dingin mengucur keluar dengan sangat deras Membasai seluruh tubuhnya Menggunakan care yang demikian kasar hendak memaksa seorang gadis Enghiong macam apakah kau teriaknya melengking sambil menggertak giginya kencang-kencang Aku cuma mengharapkan kau suka memberitahukan berita tentang Cusulieti yang cing itu kepadaku Baiklah, akan ku beritahukan hal itu kepadamu Tetapi kau jangan bilang ke alu aku yang membocorkan lo Bicaralah kata Tan Kya Beng sambil mengendorkan cekalannya Sudah tentu aku tidak akan memberitahukan kepada orang lain Bila berita ini kau lah yang membocorkan kepadaku Setelah dia serta Tiat Bok To'o Tiang dan Leng Siaw Kiam Hek bertiga berangkat ke gulun pasir Telah datang Tamat Selamat menikmati Selamat menikmati